Hujan deras disertai angin puting beliung melanda desa Jeriji kecamatan Tobwali, Kabupaten Bangka Selatan. Satu pohon besar tumbang, usai diterpa angin puting beliung dan menimpa satu rumah warga hingga mengalami kerusakan parah. Tak hanya itu puluhan rumah warga dan beberapa fasilitas umum lainnya juga rusak akibat diterjang puting beliung. Setiawan salah satu warga desa Jeriji mengatakan, kejadian tersebut terjadi sekitar jam setengah 4 sore, di mana kondisi cuaca sedang hujan deras disertai angin puting beliung. Saat kejadian, warga sempat panik karena angin puting beliung tersebut berputar-putar hingga merusak atap rumah warga. Di angin puting beliung kemarin itu kira-kira pukul setengah 4 sore dan kejadian berawalnya cuaca awalnya agak cerah. Dan setelah itu terjadi hujan beserta angin yang sangat kencang dan menimpa rumah warga. Ada pula rumah warga yang tertimpa pohon dan atap-atap rumahnya dihantam oleh angin yang sangat keras. Beberapa rumah itu ada yang beberapa lembar asbest yang terhantam atau terbawa angin yang sangat kencang. Kondisi anginnya cukup membuat warga sangat panik. Sementara itu, Kepala Desa Jeriji A. Iswandi mengatakan, Pemdes Jeriji saat ini sedang melakukan penataan rumah warga yang menjadi korban amukan puting beliung. Berdasarkan data sementara, setidaknya ada 49 rumah warga yang mengalami kerusakan namun tidak ada korban jiwa. Pihaknya langsung mengabarkan kondisi tersebut kepada pemerintah, kecamatan, dan kabupaten dan langsung mendapat respon cepat. Setelah redah hujan, jadi ada warga kita yang melapor ke perangkat desa dan ke malam desa. Jadi, sejak adanya informasi tersebut, kami dari pemerintah desa jeriji berkoordinasi dengan kawan-kawan BPD atau kotokan masyarakat desa. Jadi, kami mendata kerusakan yang ada, sampai pagi ini juga mendata jumlah rumah yang telah rusak, berat, ringan, dan sedang itu lebih kurang 49 rumah. Dan itu pun kami masih menerima laporan dari masyarakat. Kalau korban jiwa, Alhamdulillah tidak ada. Warga diimbau agar melaporkan ke pihak Pemdes Jeriji jika menjadi korban angin puting beliung untuk didata. Dari Bangka Belitung, Eko Septen Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.